Hasil investigasi melaporkan cara tentara Israel melarikan diri dan menghindari ikatan dinas militer negaranya. Satu di antara cara adalah dengan melakukan aksi pura-pura mengalami gangguan jiwa. Mengutip Tribun News pada 31 Mei melansir Yediot Ahronot pada 30 Mei, investigasi itu telah dilakukan oleh sumber utama, di mana Yediot Ahronot melaporkan bahwa sejumlah tentara telah melakukan penipuan dan korupsi untuk menghindari dinas militer di ketentaraan, memakai dali penyakit psikologis dan mental, dengan bantuan psikiater dan pengacara yang terlibat untuk memfasilitasi urusan mereka dengan imbalan uang. Hasil investigasi mengkonfirmasi bahwa upaya itu dilakukan oleh sekelompok pria Israel berusia 18 tahun yang sehat. Seorang pejabat senior di Komisi Antikorupsi Israel menyatakan bahwa sekira 10% dari mereka yang mendapat manfaat dari layanan tersebut. Namun pihaknya mengklaim mengalami kesulitan dalam mendapatkan bukti bahwa pendapat psikiater salah. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!